Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Jumpa kembali dengan saya di Irang Sukojo Channel Kali ini saya mau kasih info tentang Manfaat daun salam untuk kesehatan Dan kebetulan di pekarangan saya ada pohon salam Dan cukup besar ini pohonnya Pohon salam yang ada di pekarangan saya Nah ini Saya juga suka bikin bubur Yaitu Buburnya saya kasih daun salam 3 daun Bubur biasanya kalau saya bikin itu ketika perut merasa gak nyaman Nah ini Kadang-kadang saya ini mungkin 3 bulan atau 2 bulan itu pasti suka bikin bubur begini Bikin buburnya adalah Dari nasi biasa sebetulnya Nasi kita masukkan ke sini Kita tambahin air Kita tambahin garam Terus Kita kasih daun salam 3 biji Kita aduk-aduk Apinya kecil aja sana Apinya kecil Sampai halus nanti kita makan Nah setelah makan lauknya ya apa aja Nah biasanya setelah makan Tetap kita naikkan ceret ini untuk bikin kopi Karena kebiasaan saya setiap setelah makan Itu harus ngopi Nah ini kalau denger suara Ini bukan Suara Section aerosol yang Seperti di dalam Klinik gigi Tetapi ini Pembuang angin Pembuang asap di dapur Atau cooker hood Nah itu dia Jadi disedot Untuk dibuang Bau yang ada di Dalam dapur Inilah Bubur Yang kita kasih Tiga daun Salam Manfaat ekstrak daun salam adalah Anti-diabetik Anti-tumor Anti-oksidan Anti-hipertensif Anti-kolesterol Anti-asam urat Anti-inflamasi Inflamasi Atau nyeri Anti-konvulsan Atau kejang Meningkatkan imun Menurunkan tekanan darah Dan untuk yang Diabetik harus konsultasi dengan dokter Karena Daun salam yang berlebihan Nanti bisa membuat Hipoglikemia Atau penurunan kadar gula yang Tidak terkontrol Di dalam ekstrak Daun salam Mengandung vitamin B2 B3 Vitamin C Mengandung tanin Alkaloid Steroid Triverpenoid Flavonoid Yaitu yang untuk Asam urat Dan Di Daun salam Itu juga ada efek samping Yaitu Daun salam itu Tidak bisa dicerna Oleh tubuh kita Walaupun telah kita punya Maka jangan sekali-kali Makan daun salam Jadi daun salam itu Yang diambil ekstraknya saja Dan Yang mau operasi Jangan mengkonsumsi Ekstrak daun salam Karena akan mempengaruhi Pada saat Dibius Dan khusus untuk ibu menyusui pun Juga Harus hati-hati Karena belum ada Penemuan yang khusus Sebaiknya Dikonsultasikan Dengan Dokter Efek Baik Dari daun salam sendiri Itu Juga Bisa untuk Menunda Ketuaan Dan Yang butuh Bibit daun salam Yang rumahnya sekitar depok Itu kan banyak sekali Saya punya di bawah Pohon salam Tumbuhan Tumbuhan Anak salam Yaitu ketika Pohon salam berbuah Buahnya dimakan burung Bicinya jatuh Dan tumbuh Makanya disini Banyak sekali Bibit-bibit salam Nah yang butuh Bibit pohon salam Silahkan yang dekat dengan Rumah saya di depok Silahkan datang ke sini Itulah info Dari saya Ireng Sukoco channel Tentang Manfaat daun salam Untuk kesehatan Terima kasih atas perhatiannya Salam sehat Untuk semuanya Dan Salam Sukses Selalu Terima kasih atas perhatiannya